Bukan hanya itu, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga mengkritik sistem pendidikan yang dinilainya belum sempurna. Namun Anies menyebut belum terlambat untuk membenahi. Anies Baswedan menyebut masih banyak pekerjaan rumah terkait pendidikan di Indonesia. Namun Anies menyebut kekurangan sistem pendidikan masih bisa diperbaiki bersama. Kalau dengan kondisi saat ini pendidikan di Indonesia bagaimana Pak? Masih banyak PR, tapi jangan pernah pesimis. Jangan pernah pesimis. Keberhasilan yang kita lihat hari ini adalah hasil pendidikan kemarin. Kita syukuri kemajuan, kita perbaiki kekurangan, dan tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Lakukan hal yang bisa kita kerjakan.